Intro Alur cerita Call of Duty Infinite Warfare Latar belakang ceritanya terjadi pada sekitar tahun 2100 Masa dimana bumi sudah kehabisan sumber daya alam Karena sudah habis dieksploitasi oleh umat manusia Akhirnya kita harus mencari sumber daya ke planet-planet lain Dipimpin oleh negara-negara maju yang tergabung dalam UNSA Itu singkatan dari United Nations Space Alliance Atau Aliansi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Luar Angkasa Jadi segala macam yang berhubungan dengan luar angkasa Dari perdagangan, pertambangan, perindustrian harus melalui UNSA ini UNSA memiliki tentara sendiri yang bernama Sato Solar Alliance Treaty Organization Itu merupakan aliansi pasukan bangsa-bangsa untuk masalah di luar bumi Dalam tubuh UNSA itu diceritakan terjadi pemberontakan Karena ada seseorang yang ingin berkuasa tapi tidak direstui oleh anggota lain Akhirnya dia mengumpulkan orang-orang yang sepaham dengan dia Dan mendirikan SDF atau SETDEF Settlement Defense Force Tujuannya adalah untuk menyaingi UNSA Dan membuat koloni-koloni baru di luar bumi dalam kekuasaan mereka SDF ini bermarkas di Mars Tapi mereka manusia ya bukan makhluk Mars Lama-kelamaan si SDF ini makin menggila Dan SDF mulai menjajah koloni-koloni UNSA yang ada di luar angkasa Nah di misi awal kita bermain sebagai Dan Wolf Lyle Anggota dari SCAR Team Bersama dua orang rekannya yaitu Sypes dan T Tim ini dikirim ke Europa Sebuah lab persenjataan milik UNSA Misinya adalah mengamankan prototipe senjata nuklir yang ada di sana Senjata itu bernama F-Spar Karena senjata itu mau dibajak oleh SDF Gou! Gou-gou! Stay giant! I remember winning for the first time The fun, the sweat, the pride Winning together as a team It wasn't easy, but it felt right Since then, I couldn't stop dreaming about winning Because when you try hard enough Dare enough Trust yourself enough You will always go further When bigger Dream big they say But they didn't know That doing it right With the right partners Dreams can turn out bigger Than you thought Winning It all started from dreaming How about winning something Even bigger Sayangnya saat mau melucuti senjata itu Mereka didatangin sama pemimpin pasukan SDF Admiral Koch Mereka berhasil menghancurkan senjata itu Tapi data-datanya jatuh ke tangan SDF Dan mereka pun berakhir tragis Sebelum mengeksekusi Wolf Dan yang lain Si Koch sempat menyebutkan kata-kata Mulai jalankan raya Apa tuh maksudnya? Sabar guys Nanti kita temukan jawabannya Nah sekarang kita bermain sebagai Lieutenant Nick Reyes Yaitu seorang pemimpin pasukan SCAR Yang bermarkas di kapal perang Retribution Milik Unsa Kita mendapat tugas dari pimpinan Unsa Untuk menghancurkan SDF Sampai ke akar-akarnya Karena keberadaan mereka mulai mengancam Reyes meminta izin untuk menyerang SDF Dengan kekuatan penuh Tapi Admiral Reyes Pemandan dari armada perang 1 Melarang Reyes Karena di minggu ini Sedang ada parade kapal perang Dari seluruh negara Reyes tidak mau ada kepanikan terjadi Di seluruh negara Unsa hanya mengandalkan Reyes Dan timnya aja tuh Untuk melawan SDF Reyes pun kembali menuju kapal perangnya Ditemani Lieutenant di timnya Yaitu Nora Shelter Nah dia membahas tuh Rencana untuk menghajar SDF Saat naik ke kapal transport Admiral Reyes memperkenalkan Reyes Dan Shelter kepada E3N Atau Ethan Sebuah cyborg yang dirancang Sebagai prajurit perang Dan ditugaskan di tim Reyes Udah tuh mereka pun cabut Menuju kapal perang mereka Yaitu Retribution Tiba-tiba senjata pertahanan udara Unsa Bergerak dan membidik kapal mereka Senjata itu pun mulai menembak Semua armada kapal perang Yang ada di area itu Kapal transport mereka pun terjatuh Tapi mereka masih berhasil selamat Ternyata ini semua adalah ulah SDF Mereka menyusup saat di jenewa ini Sedang ada parade kapal perang satu Terjadilah tuh pertempuran Dan kekacauan di kota jenewa Misi mereka adalah Keruang kontrol dan menghentikan Penyusup yang menguasai Senjata pertahanan udara Mereka pun berhasil Menguasai dan menangkap Si penyusup itu Ternyata si penyusup itu Adalah orang yang sudah lama Bekerja sebagai mekanik di Unsa Dan orang itu bernama Raya Jadi yang dimaksud Koch Memulai Raya adalah ini Raya adalah agen mata-mata SDF Yang sudah lama menunggu diaktifkan Ini adalah tanda kalau SDF Sudah mendeklarasikan perang pada Unsa Reyes dan Salter lanjut berjuang Mengejar SDF yang menyerang Mereka mengejar keluar angkasa Dimana ada kapal super carrier Milik SDF disana Kapal itu dikomandani Admiral Koch Yang bernama Olympus Mons Disini kita berperang Pake pesawat tempur luar angkasa Jekyll Kita berusaha menjatuhkan super carrier Yang bernama Olympus Mons itu Sayangnya si Koch berhasil kabur Dengan Olympus Monsnya Kapal itu melakukan lompatan hyperspace Setelah semua SDF pergi Reyes pun kembali ke kapalnya Di dalam kapal perang itu Juga korban berjatuhan Termasuk komandan kapal perang Retribution Yaitu Kapten John Alder Dia tewas saat pertempuran Reyes pun sekarang diangkat Menjadi komandan kapal perang itu Dia menjadi kapten Karena tidak ada lagi pangkat Yang lebih tinggi dari dia di kapal itu Ternyata SDF tidak menyerbu di bumi saja Melainkan semua tempat strategis Di luar angkasa Admiral Reyes menugaskan Reyes Dan timnya untuk membantu Mempertahankan fasilitas pelabuhan Kapal perang Unsa di bulan Tempat itu sangat penting Untuk membangun kembali armada Perang Unsa yang hancur Reyes pun langsung meluncur Kesana bersama timnya Salter, Ethan, dan Brooks Dibantu oleh marinir Unsa Yang dipimpin oleh Staff Sergeant Omar Setibanya di pelabuhan itu Mereka disambut dengan Tembakan-tembakan dari SDF Pendaratan tidak berjalan mulus Tapi untungnya tim mereka masih selamat Karena pertempurannya begitu keras Reyes memutuskan untuk menuju Ke pesawat tempur Tujuannya untuk menghancurkan Kapal perang SDF yang berada di dekat situ Reyes dan tim mendekat Ke anjungan kapal perang itu Dan merobos masuk Kapal perang itu pun berhasil dikuasai Sehingga kapal perang Unsa Yang bernama Tigris Bisa dengan aman masuk ke daerah itu Kapal perang Tigris juga membawa pasukan Untuk membantu menguasai pelabuhan luar angkasa Yang ada di bulan Jadi dari semua armada perang Unsa Tinggal Tigris dan Retribution aja Yang aktif tuh kapal perangnya Setelah menyelesaikan misi Reyes dan timnya kembali ke Retribution Saat di kapal perang musuh tadi Reyes berhasil mendapatkan posisi Dari kapal perang SDF lainnya Kali ini Reyes mengajak Salt berdua doang Karena mereka akan menjalankan misi Secara sembunyi-sembunyi Misinya adalah membunuh petinggi SDF Yang akan mengadakan pertemuan Di kapal perang Icarus Mereka menyusup menunggu diantara asteroid Hingga kapal perang Icarus datang Dan mereka menyusup masuk Supaya gak ketahuan Reyes dan Salt menyamar jadi pasukan SDF Setelah ketemu lokasi pertemuan Reyes mematikan jalur oksigen di ruangan itu Para petinggi SDF itu pun tewas tidak bisa bernafas Icarus sekarang dalam kondisi emergensi lockdown Karena ada kebobolan Reyes dan Salter pun memanggil Retribution Untuk menjemput mereka Karena banyak drone menyerang Reyes harus mengamankan kapal Retribution dulu Dengan pesawat tempur yang dikirim Untuk menjemput Reyes Setelah beres Barulah Reyes kembali ke Retribution Kali ini Admiral Reigns Meminta Reyes dan timnya Untuk pergi ke Titan Sebuah bulan dari planet Saturnus Di situ ada stasiun pengisian bahan bakar milik SDF Jadi harus dihancurkan supaya armada perang SDF Kekurangan suplai bahan bakar Berangkatlah tuh Reyes Kali ini penyerbuan skala besar Jadi dia dibantu oleh Omar dan marinirnya Saat di Titan Mau menghancurkan menara pengisian bahan bakar Tiba-tiba Olympus Mons datang Dan menembaki mereka Reyes meminta bantuan Untuk dikirimkan Jackal Dari Retribution Untuk melawan pesawat tempur SDF Dan drone-drone mereka Setelah aman Barulah Reyes menuju ke menara pengisian bahan bakar Dan menghancurkannya Karena Olympus Mons sedang menyerang Retribution Reyes pun cepat-cepat untuk menolong mempertahankannya Sayangnya Jackal milik Reyes tertembak Sehingga dia dan Ethan harus keluar Karena Retribution tidak mampu menghadapi Olympus Mons Reyes meminta Gator Sang pilot yang ada di kapal Untuk membawa Retribution pergi Lompat dengan hyperspace Gator sempat tidak mau Karena harus meninggalkan Reyes Tapi Reyes memaksa Kalau itu adalah perintah Retribution pun pergi Dan dikejar oleh Olympus Mons Sekarang si Reyes mengapung Berdua bareng Ethan di luar angkasa Udah gitu kostum yang dipakai Reyes Sobek pula tuh guys Jadi oksigen dalam kostum itu Bocor terbuang Waduh mati gak nih si Reyes Belum ya guys Kan dia jagoannya Reyes terbangun di kapal Tigris Ternyata dia ditolong oleh Kapten Ferran Dan kapal perang Tigris Si Ethan tapi mesti diperbaikin dulu tuh Dia rusak karena melindungi Reyes Setelah pulih Reyes pun kembali ke Retribution Admiral Reigns memanggil lagi Kali ini dia meminta Reyes dan timnya Untuk ke koloni Vesta 3 Disitu adalah tempat penambangan Bahan material Untuk membangun dan memperbaiki Kapal perang Unsa Nah tiba-tiba Pihak Unsa kehilangan kontak Dari koloni Vesta 3 Markas di Vesta 3 Tidak bisa dihubungi Jadi Reyes dan timnya Harus memeriksa kesana Setelah lompat dengan hyperspace Reyes dan Salter Dibantu oleh marinir pimpinan Omar Langsung turun dengan pesawat transport Menuju Vesta 3 Pas dilihat-lihat Markas di Vesta 3 tuh udah berantakan Mereka lepas dari orbit Dan makin deket ke matahari Si Salter nyaranin supaya batalin misi Karena ini berbahaya Tapi Reyes tetap ingin memiriksa apa yang terjadi Mereka pun turun Markas terlihat sepi Tidak ada orang Ancaman yang paling nyata adalah Sengatan sinar matahari Karena mereka deket banget sama matahari Sekarang misi mereka adalah Mencari korban selamat Setelah memeriksa semakin dalam Reyes memastikan Kalau kekacauan ini Akibat robot-robot keamanan Mereka tiba-tiba melawan Sepertinya robot keamanan Di-hack oleh SDF Setelah mereka menemukan korban selamat Mereka baru dikasih tau Kalau kapal perang SDF Menembaki asteroid yang ada disini Sehingga koloni Vesta 3 Keluar jalur menuju matahari Sekarang mereka harus pergi dari sini Karena tempat ini akan segera hancur Tapi robot keamanan masih menghadang Sehingga pertempuran tidak bisa dihindari Markas yang semakin hancur Membuat situasi tak terkendali Seorang kru Vesta 3 tertembak Sersan Omar pun berniat untuk menolongnya Tapi keadaan Vesta 3 sudah semakin hancur Dan Omar pun terpaksa ditinggalkan Demi menyelamatkan yang lain Kembali ke Retribution Reyes meminta untuk mendekat ke kapal Tigris Sementara dia ke ruang kontrol Untuk menerima pesan dari Admiral Reigns Admiral Reigns mendapatkan data Kalau di dalam tubuh Rayah Ditemukan semacam transponder Yang akan digunakan Rayah Untuk memanggil armada SDF Kalau markas Unsa di Jenewa Telah aman untuk diserbu Reigns pun meminta Reyes Mengatasi masalah ini Saat keluar anjungan Reyes melihat pemandangan Yang sangat mengejutkan Karena kapal Tigris Ternyata sudah hancur berantakan Lalu Admiral Coach menghubungi dia Dan meminta Reyes dan timnya menyerah Kalau tidak akan hancur seperti Tigris Akhirnya Reyes membuat rencana Untuk memancing Olympus Mons Ke markas Unsa yang ada di Jenewa Caranya adalah mengeluarkan transponder Dari Rayah Dan mematikan transponder itu Seolah-olah Unsa sudah aman Untuk diserbu Padahal senjata pertahanan udara Masih aktif Jadi mereka mau ngejebak Si Olympus Mons Mereka berharap armada perang SDF Akan datang Dan Unsa sudah menyiapkan jebakan disitu Turunlah tuh Reyes Dan timnya ke Jenewa Untuk mengawasi pembedahan transponder Dari tubuh Rayah Tapi di tengah jalan Konvoi mobil yang membawa Rayah diserang Rayah pun diselamatkan oleh SDF Dibawa kabur Rayah harus mengejar Rayah Karena Rayah bisa menghancurkan Semua pertahanan udara milik Unsa Rayah pun disergap oleh Rayah Rayah menghancurkan semua pertahanan udara Unsa Lalu menarik transponder dari tubuhnya Dan menghancurkannya Ini berarti dia berhasil mengamankan lokasi Dan memanggil armada perang SDF Gak lama armada perang SDF datang Dan mulai menghancurkan kota Admiral Rayah pun jadi korban tembakan kapal perang Olympus Mons Dia tewas Rayah dijemput oleh Jekyll dari Retribution Supaya pergi dari situ karena dia diincir oleh Olympus Mons Di Jekyll akhirnya Rayah meminta Retribution Untuk lompat ke sini dan membantunya Rayah pun memutuskan untuk menyerbu masuk ke dalam Olympus Mons Dibantu oleh tim Scar One dan pasukan Marinir Mereka menyerbu masuk Olympus Mons Sebelum Olympus Mons bisa melakukan lompatan hyperspace dan kabur lagi Misinya sekarang adalah membunuh Koch dan mengambil alih Olympus Mons Setelah posisi Koch ditemukan Rayah menyusupi bot yang ada di situ Dan menghajar Koch Rayah, there are bots inside See if you can hack one Got eyes on Koch I'm taking him Clark, you have stoppage From Instruct Sequence, activate Set all level death pack Target that CJ We're on the attack of the bot Who you just want Overheat the active pressure Enough that in, Rayah Killing me isn't winning I killed your Admiral Your Iron Shield is down Death is no disgrace Captain has the card Koch pun akhirnya tewas disini Tapi perang belum berakhir Sekarang Olympus Mons berhasil dikuasai SDF belum tahu akan hal ini Rayah pun memanfaatkan situasi ini Untuk pergi menyerbu markas SDF Yang ada di Mars Berangkatlah tuh mereka kesana Sekarang Olympus Mons sudah tiba di pelabuhan luar angkasa milik SDF Kapal-kapal perang SDF pun nampak parkir disana Berkumpul Tanpa lama-lama lagi Rayah menggunakan F-Spar Yang dulu diambil SDF dari Unsa Sekarang senjata itu digunakan Untuk menghancurkan kapal perang milik SDF Tapi karena senjata F-Spar Tidak bisa digunakan terus menerus Rayah pun menggunakan cara lama Yaitu menyerbu dengan memakai Jekyll Rayah meminta Ethan mengendalikan Olympus Mons Sementara dia bertempur dengan Jekyll Terjadilah tuh pertempuran yang sangat sengit Olympus Mons dan Retribution ditembaki habis-habisan Karena sebenarnya mereka kalah jumlah Tapi begitu juga armada perang SDF Banyak yang berhasil dihancurkan Ini sebenarnya semacam misi bunuh diri Karena pasukan Unsa kalah banyak Jekyll milik Rayah akhirnya ketembak jatuh Begitu juga Jekyll milik Salter Retribution kehilangan kendali dan bertabrakan dengan Olympus Mons Jekyll milik Rayah jatuh ke Mars Disitu dia juga melihat Retribution yang jatuh dan hancur Gak lama kemudian Olympus Mons yang dikendalikan oleh Ethan juga jatuh Rayah mencari korban selamat dari kapal-kapal yang jatuh itu Disitu dia menemukan Kashima dan Brooks Tapi sayangnya Kashima tidak selamat Rayah kini berkumpul lagi dengan kru Retribution Banyak juga ternyata yang masih selamat Termasuk si Salt Sekarang mereka menyusun strategi untuk menyerbu pusat kendali yang mengorbit di atas Karena tidak ada pesawat yang bisa ke atas sana Rayah pun memutuskan untuk menyerbu lewat jalur darat Mereka masih kalah jumlah Tapi untungnya Ethan berhasil ngehack semua robot yang ada di Olympus Mons Sehingga robot-robot itu bisa bertarung membantu Rayah dan rekan-rekannya Langsung lah tuh mereka semua menyerbu ke dasar dari markas Supaya bisa naik lift ke atas Mereka disambut dengan perlawanan sengit pasukan SDF Gator tewas saat melindungi Captain Reyes Mereka akhirnya mendapat akses ke lift dan naik ke ruang kontrol utama Disitu mereka merencanakan untuk mengambil kapal destroyer Dan menghancurkan stasiun luar angkasa ini dengan kapal destroyer itu Tapi ada satu masalah kapal itu dan sistem persenjataannya dikunci dari pusat kontrol yang ada di ujung stasiun ini Reyes pun memutuskan untuk pergi ke sana walaupun dia tahu dia tidak akan bisa naik pesawat Ethan juga memutuskan untuk membantu sang kapten Meluncurlah tuh Reyes ke ruang kontrol itu dengan kapal shuttle Si Ethan ngasih tahu untuk membuka kunci dari kapal destroyer dia harus menghancurkan reaktor pembangkit listrik Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri karena gelombang elektromagnetik akan melumpuhkannya Akhirnya Ethan meminta Reyes untuk mengendalikannya dan menghancurkan reaktor itu Ternyata tidak cukup sampai disitu Ethan harus menghancurkan diri supaya reaktor itu meledak Reaktor telah hancur maka kapal destroyer terlepas dari kuncinya Reyes selalu membuka kunci sistem persenjataan kapal itu Dia lalu meminta Salter untuk menembak ke arahnya supaya stasiun kapal perang SDF hancur Reyes terpental akibat ledakan itu Di kejauhan dia melihat kapal destroyer yang ditumpangi seluruh kru retribution ditembaki Tapi dia juga melihat kalau stasiun kapal perang SDF hancur Dan akhirnya berakhir seperti ini Dilaporkan pangkalan SDF hancur tombol Total SDF kini lumpuh Misi berhasil Sebanyak 763 kru retribution tewas dalam perjuangan itu Termasuk kapten mereka Nick Reyes Tapi dilaporkan ada 4 orang selamat Di adegan terakhir ada si Salter memberikan hormat terakhir pada nama-nama korban yang tewas Ini berarti Salter adalah salah satu yang selamat Yang tiga lagi siapa ya guys Ya mungkin ini adalah settingan jika nanti mau melanjutkan cerita COD Infinite Warfare ini Biasakan tuh begitu COD bikin penasaran cerita belakangnya digantung-gantungin dikit Oke guys kira-kira begitulah alur cerita dari COD Infinite Warfare Kalau ada salah mohon dikoreksi ya guys Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe juga guys Biar channel ini makin terus berkembang Sampai jumpa di video lainnya Tetap positif, tetap semangat Jangan lupa like, share, dan subscribe